PT. Mandalaha Monangan Sudeh berdiri dari 2010 secara akur. Dalam perkembangannya, kita saat ini mempunyai 30 karyawan. Kita menjual dan memasarkan untuk produk-produk pelumasan untuk pabrik dengan penambahan produk, penambahan customer yang semakin bervariatif. Di antaranya ada aki atau baterai, kemudian ada juga auto loop system, sistem pelumasan otomatis. Tantangan itu selalu ada. Jadi saat ini di luar dari kompetisi antar bisnis, antar distributor, antar barang substitusi. Selain itu juga kita menghadapi satu era industri 4.0. Jadi di mana kita juga harus melihat teknologi informasi itu selain tantangan juga sebagai peluang. Nah, untuk mengatasi atau untuk kita bisa berkompetisi dengan zaman yang ada saat ini, kita juga harus memaksimalkan dan menggunakan teknologi itu sendiri. Kita melihat adanya perkembangan itu kita bisa hadapi apabila dari sisi internal bisnis prosesnya sendiri sudah berjalan sesuai standar dan rapi. Seperti itu, akhirnya yang mendorong kita juga mengambil semacam sertifikasi. Dalam hal ini kita mengambil ISO, ada 9.001, ada 14.001. Nah, jadi memang kita pengen ada sebuah standar yang bisa dilihat dan diakui oleh internasional yang akan terlihat juga dari sisi supplier ataupun customer kita. Dari sisi sustainability kita, proprietanya Mandala Sambungan dengan Sudi itu selalu menginginkan untuk menjual atau memasarkan produk yang berkualitas. apakah itu memberi efisiensi, apakah itu memberi pengaruh positif baik sisi bisnisnya, revenue, biaya. Sebagai contohnya adalah aki atau baterai yang memang secara harga juga cukup kompetitif. Jadi, saya tidak bilang produk kita murah, tapi dari sisi harga kompetitif itu kita bisa mendapatkan sebuah aki atau baterai yang berkualitas dari sisi lifetime. Yang dimana efeknya adalah terhadap limbah dari aki. Karena aki itu kan ada part-part atau yang mungkin kita harus apakah itu recycle ataukah itu memang kita harus destroy dan yang terkait sama isu lingkungan artinya sebuah perusahaan tidak harus mengganti tiap tiga bulan, tiap empat bulan. Katanya dipakai aki kita bisa bertahan setahun atau lebih atau mungkin dua tahun. PT. Mandala Hamonangan Sude sudah bekerja sama dengan DBS sejak awal tahun 2017. Waktu itu, salah satu pertimbangan dasar kita adalah DBS itu merupakan international bank dan memang dari PT. Mandala Hamonangan Sude sendiri kita banyak bertransaksi atau banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional. Dari supplier kita juga ada dari Belanda, dari Amerika, dari China, dari Singapura, dan lain-lain. Ada beberapa customer kita yang kita juga ada ekspor yang memang ada di negara lain. Jadi, kita melihat pasti ada benefit yang bisa kita ambil apabila kita banking dengan international bank. Kita sendiri aktif atau mungkin karena main bank kita pakai DBS jadi kita cukup aktif menggunakan internet banking dari DBS. Apa namanya? Ideal ya. Jadi dari sisi selain bertransaksi kita juga menggunakan apa namanya? Pembayaran-pembayaran pajak habis itu kita transfer titi telegrafik transfer ke luar negeri juga kita menggunakan internet banking. Kemudian kita juga ada deal falas lewat internet banking juga. Selain itu, kita juga dapat fasilitas modal kerja dari DBS dan ada finance trade facility dari DBS semacam ada LC apa namanya bank garansi seperti itu. Semakin improve dari sistem sudah hampir sangat jarang saya menemukan ada error ataupun kesalahan sistem di sistem internet bankingnya itu sendiri. jadi awal kita menjalin kerja sama dengan DBS itu kan salah satunya kita dapat tambahan modal kerja. Waktu itu dengan tambahan modal kerja itu di tahun 2017 kita bisa ada tambahan increase number of sales itu mungkin kurang lebih 20% ya. Di luar hal-hal strategi-strategi terkait sama sales internal business process tapi kan juga pasti perlu support financial pendanaan juga. Nah, disitulah kita lihat adanya support dari DBS waktu itu. Kita lihat dari posisi perusahaan sekarang ini saya melihatnya optimis kita bisa terus berkembang dengan adanya apa namanya perkembangan perusahaan di internal sendiri terus kita coba kolaborasikan semua elemen semua unsur ini untuk mensupport kita salah satunya adalah dari sisi banking dimana DBS di dalam support di sisi keuangan itu kita melihat mempunyai peran yang cukup critical cukup signifikan untuk dapat mensupport kita dapat achieve di 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini. selamat menikmati selamat menikmati